Senjata makan tuan, kira-kira peribahasa ini sangat tepat ditujukan pada Adi Bing Selamet. Pasalnya, kicauannya tentang mantan guru spiritualnya Eyang Subur, malah membawa Adi dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada hari Jumat lalu oleh Devi Desiani atas dugaan pencemaran nama baik. Devi yang ternyata pernah berguru pada Eyang Subur selama 14 tahun, merasa kalau Adi telah memberikan keterangan tidak benar soal rumah tangganya bersama Wanda Rionata, suaminya. Laporan ini ditanggapi positif oleh Azana Bing Selamet, Putri Adi Bing Selamet. Adi Bing Selamet dalam salah satu infotainment itu menyebutkan bahwa salah satu kalimatnya itu ada empat keluarga yang dihancurkan oleh Eyang Subur. Pertama, dia sebut ada dirinya yang hampir bercerai. Kemudian yang kedua, dia sebut ada Setian Dwi Cahyo dan istrinya. Kemudian yang ketiga, dia sebut Arya Wiguna dan istrinya. Dan keempat ini, ini Rio, Aryo dan Devi ya. Dinyatakan berpisah dan menjadi korban dari Eyang Subur. Malah saya, apa, niat melapor itu dari suami saya sendiri. Dan saya sih jujur, saya juga sempat kaget juga loh. Kok kamu punya pikiran seperti itu? Iya, karena benar-benar mengganggu. Dia di kerjaan, dia juga banyak yang mempertanyakan. Adik-adiknya juga sampai, Kok nama lo sering banget ya kak disebut-sebut gitu kan. Jadi kayaknya ini, yang membuat dia sampai resah tuh ya kayak gitu-itu gitu. Ini sama suaminya ini gak ada masalah apa-apa sebelumnya jadi keluarga. Karena dia dianggap, ya sudah lah, mungkin dalam kesatukan. Tapi damai gitu loh. Mereka memang ada percayaan, tapi damai-baik. Masih kopong dikomunikasi kok. Makanya dia suami istri ngasih kuasa ke kita gitu loh. Untuk menidaklanjuti itu. Leporkan aja kepada proses hukum, biar proses hukum yang menidaklanjuti. Itu lebih bijak gitu loh. Nah akhirnya dilaporkan pada hari Jumat. Enggak lah. Gak anggap penting itu, maksudnya. Gak penting lah kita gak anggapin tanggapan dari Devi-Devi itu. Apa hari ini lo ngelaporin loh ke Polda loh. Iya. Yaudah gak apa-apa Tante Devi. Semoga sukses ya Tante Devi. Pencemarahan yang baik ya Tante Devi, Om Rio, Sarah kebetulan temen saya dulu masih kecil, sering nginep di sini. Mereka kalau memang tiba-tiba bilang pencemarahan yang baik, ya pokoknya tanyanya dia sama dia sendiri. Ya siapa tau dia mau jujur. Kalau mau bohong juga silahkan. Semua orang tau gitu aja siapa. Dia gimana sama keluarga seru hubungan baik gitu loh. Semenjak di subur-subur ini aja jadi pencah. Tanya aja deh kalau misalnya gak terima terus bilang pencemarahan nama baik ke papa. Ya tanyanya sekarang hubungan rumah tangganya sama keluarganya gimana. Beres gak gitu. Berasa gak efek dari subur itu gitu aja. Masuknya Devi dalam pertikaian antara Eang Subur dengan Adi Bing Selamat, seakan menambah panjang daftar nama orang yang terlibat. Walau merasa namanya sudah tercebur dalam konflik panjang antara Eang Subur dengan Adi Bing Selamat, Devi tidak mau ambil pusing mengenai kemelut ini. Apakah laporan yang ia buat bagian dari umpan balik Eang Subur atas beragam tudingan Adi Bing Selamat yang diarahkan pada Eang Subur. Aduh gak ada tuh mbak. Demi Allah gak ada. Ya itu. Makanya saya juga sebenarnya gak mau terjun ke sini gitu. Pokoknya saya cuma minta jangan sampai melibatkan saya dengan urusan Mas Adi dengan Eang Subur. Udah itu aja gitu. Makanya saya mengambil jalannya seperti ini. Eang pribadi ya dengan keadaan ini kalau saya tanya ya saya juga bingung. Kasian gitu kan. Eang juga baik dan tidak tahu harus ngomong apa juga ke saya gitu. Karena memang Eang pribadi bingung. Bingung kok sampai seperti ini ya. Suka-suka dia deh mau ngomong apa gitu. Susah kalau orang demen bohong susah. Ngelak aja mulu. Munculnya nama Devi Desiani disadari atau tidak memberi keuntungan bagi reputasi Eang Subur yang kini sedang dipertaruhkan. Walau tidak ingin dilibatkan dalam konflik antara Adi dengan Eang, Devi tetap menganggap kalau segala ucapan Eang Subur bak sabda juga tita yang harus dijalankan. Hingga ia meyakini kalau Eang Subur telah membantunya dalam mengobati sakit anak-anaknya. Barangkali kepercayaan inilah yang akhirnya membuat Eang mempercayakan Devi menerima sebuah cincin. Itu kondisinya karena waktu itu kan Eang itu membuat suatu ada PH lah gitu kan. Bikin film dan di situ juga banyak yang pada terjun juga artis-artis juga. Jadi kadang kalau Eang itu perintahnya ngasihnya barang ya akan dikasihnya barang. Buat anak-anak saya juga minta sehat ya alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah yang namanya sakit-sakit sampai parah ya alhamdulillah. Bukan minta ke Eang maksudnya kalau ada panas-panas dikit ya enggak usah ke dokter. Jadi menghemat biaya ya saya minta ke Eang. Eang-Eang bukan dibilang bisa mengobati cuman Eang bilang mungkin kalau anak kamu jatuh gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau di Eang itu pengertian jatuh itu luas. Jadi kadang kalau orang sakit itu bisa juga jatuhnya karena jatuh dalam mimpinya dia jatuh. Dan jatuh memang kita benar-benar jatuh. Mencuatnya nama Eang Subur selalu dikaitkan dengan dunia paranormal dan dukun. Belakangan ia juga dituding karena ajarannya dianggap menyimpang. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Adi Beng Selamat setelah 17 tahun berguru pada Eang Subur. Entah kebetulan atau tidak, kemunculan devisi akan ingin meluruskan sepak terjang Eang Subur. Mulai dari soal pesugihan hingga pertanyaan mengenai ibadah sholat lima waktu. Lantas bagaimana hasil investigasi MUI? Kalau pesugihan itu seperti apa sih mbak? Karena memang Eang itu tidak pernah pergi ke makam, tidak jalan kemana. Eang sholat lima waktu sholat gitu. Jadi kalau dibilang tanda pesugihan itu seperti apa itu saya kurang paham juga. Kalau dibilang sholat tidak pernah, tapi Eang selalu bilang, kalau udah waktunya juhur pasti Eang akan bilang ke istrinya gini, Her, sholat gitu. Itu mandakan, karena setelah habis ibu-ibu sholat baru Eang itu akan sholat gitu. Jadi pernah sih waktu itu ada ungkapan perasaan saya juga waktu datang ke Eang ini sekelumit sedikit. Waktu pertama datang juga pernah Eang pernah ngomong gini, ini Eang sholat nggak sih? Itu pertanyaan dalam hati saya gitu. Atau pertanyaan dalam hati tamu-tamu. Sampai akhirnya Eang dengan ngerokok tuh Eang sampai bilang gini, Aduh ini cincin saya ini kepentok terus sama air keran loh waktu pas ambil wudhu. Oh ternyata terjawab gitu. Tanpa saya harus, Eang sholat nggak sih? Tanpa saya harus nanya begitu. Ya sejauh ini kita masih menunggu tim daripada Majelis Ulama Indonesia entah bertandang ke tempat kita atau kita diundang ke tempat Majelis Ulama Indonesia kita masih menunggu proses yang ada. Ya mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini bisa ada proses lanjutan. Kita menunggu aja dengan sabar. Saat semua orang yang merasa kenal dan dekat dengan sosok Eang subur berbicara, sosok Septian Dwi Cahyo masih memilih diam. Padahal publik menunggu kepastian mengenai rumor seputar rumah tangganya. Adibing Selamet mengklaim jika hancurnya rumah tangga Septian, ada sangkut pautnya dengan Eang subur. Saat namanya ikut terseret dalam konflik itu, Septian malah asik dengan pengabdiannya pada dunia pantomim. Halo semua! Halo! Ya! Saya sih melihat begini aja, kalau kita mau menata masa depan, kita harus melihat yang di bawah kita masih banyak, yang lebih susah dari kita, yang lebih parah, lebih sakit di bawah kita ya. Jadinya kita bersyukur. Oh iya, saya masih bisa bersyukur, saya masih bisa memperbaiki lagi, untuk berjalan lagi ke masa yang akan datang. Hikmah baik dari semuanya, kita nggak tahu seperti apa nantinya, tapi kita harus positive thinking, ambil selalu hikmahnya. Istrinya diambil tuh, kalau diambil, diambil tuh tidak, tapi kan sebelumnya mereka memang udah bercerai gitu. Mereka tuh udah bercerai, dan bercerai dari sistem, kalau kita bercerai tuh nunggu, masa idah ya, masa idah, terus prosesnya gitu, jadi nggak langsung-langsung dicomot Eang, untuk diambil tuh tidak. Septian memang tak ingin membagi soal peraharaan rumah tangganya, dengan mantan istrinya, yang kini menjadi istri Eang Subur. Tegak teki, apakah Eang Subur menjadi orang ketiga dalam perkawinan mereka? Habib Selon telah menanyakan tentang hal itu pada Nita, mantan istri Septian Dwi Cahyo. Mbak ini, di nikahkan sama Eang Subur itu, dalam keadaan masih berstatus, suami istri sama Septian. Ya dia jawab, udah cerai Habib. Setelah jalanin idah, beberapa bulan kemudian, Eang lamar saya. namun saya terima, Eang udah banyak perhatian sama saya, yaudah. Dicerita di handphone saya, saya rekam. Dan memang itu saya izin rekam sama dia. Ada Eangnya juga, ada bini yang pertama juga. Dia bilang, tidak Habib, saya udah cerai sama Sevian, baru saya dinikahin sama Eang. Itu pun udah lewat masa idah. Hai, selamat pagi pemirsa was-was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama satu jam ke depan. Saat Adi Bing selamat diterkap ucapannya sendiri, maka berbeda halnya dengan gonjang ganjing kabar pernikahan Kiwil, dengan penyanyi dangdut Lina Marlina yang sempat mencuatkan teka-teki, kini mulai tersingkat. Sempat mengeratkan sebuah isyarat, jika di antara keduanya, kini sebuah fakta baru muncul, jika foto pernikahan yang diupload oleh Lina di media jejaring sosial, adalah isapan jempol belaka alias rekayasa. Jika benar, apa sesungguhnya tujuan Lina mengunggah foto tersebut lewat akun Twitter miliknya? Mungkinkah hal ini hanya sebuah sensasi semata, demi mendongkrak popularitas yang semu? Tak berhenti sampai di sana, kisah asmara Kiwil kian mencuatkan tanya, ketika Maggie, mantan istri Kiwil, mengungkapkan sebuah fakta tentang keinginan Kiwil untuk rujuk dengan dirinya. Apa sebenarnya yang membuat Kiwil ingin kembali rujuk dengan dirinya? Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.